Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 6, bab 3 Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia anak-anak Kita akan belajar membaca hasil pengamatan Museum Manusia Purba Sangiran Ada di alaman 77-79 Baik, ibu langsung membahas Materi membaca anak-anak, membaca hasil pengamatan Bacalah dan simak baik-baik teks dan gambar berikut ini Teksnya berjudul Museum Manusia Purba Sangiran Museum Sangiran adalah museum yang menggambarkan Kisah Manusia Purba yang ditemukan di situs Penggalian Arkeologi Sangiran Situs ini terletak di Kabupaten Seragen Sekitar 17 km dari Kota Solo, Jawa Tengah Fosil-fosil binatang, manusia purba, dan artefak Yang ditemukan di Sangiran berusia 1,8 juta tahun yang lalu Hingga 150 ribu tahun yang lalu Museum Sangiran memiliki tiga ruang pamer Satu ruang audiovisual untuk menonton film sejarah manusia Jawa Dan lokasi lahar purba yang memuat lapisan-lapisan tanah Yang berusia jutaan tahun Di ruang pamer satu dipamerkan fosil-fosil manusia purba Dan binatang yang ditemukan di situs Sangiran Koleksi situs Sangiran lebih dari 13 ribu fosil Koleksi yang dipajang di museum hanya sekitar 30% Dari seluruh penemuan di situs tersebut Museum Sangiran mempunyai ciri khas sebagai museum yang dinamis dan saintifik Bukan museum yang statis Setiap hari ada temuan baru di situs Sangiran Setiap dua minggu sekali temuan-temuan baru tersebut dipamerkan Ruang pamer kedua berisi urut-urutan kehidupan manusia Mulai dari manusia purba sampai dengan manusia modern Di ruang kedua ini kita bisa melihat audio visual Yang memperlihatkan proses terjadinya alam semesta Mulai dari Big Bang Awal kehidupan, evolusi, dan migrasi Penelitian manusia purba di Indonesia Yang dipropori oleh Eugenie Dubois pada tahun 1891 Dan dilanjutkan oleh GHR von Konigwald Yang melakukan penelitian pada akhir tahun 1930-an Di ruang ini juga terdapat diorama situs penggalian Untuk menunjukkan cara kerja para ilmuwan mencari fosil dan artefak Ruang pamer ketiga berisi patung replika kehidupan manusia Zaman Homo Erectus pada masa kejayaannya Dalam diorama yang megah Manusia purba digambarkan hidup bersama dengan berbagai hewan purba Baik hewan darat maupun hewan laut Seperti gajah purba, buaya, kerbo, ikan, dan kepiting Dengan bantuan komputer para ilmuwan bisa merekonstruksi Wajah dan figur manusia purba berdasarkan temuan fosil dan artefak Situs sangiran dianggap sangat penting untuk memahami evolusi manusia Oleh karena itu, UNESCO menetapkan sangiran sebagai situs warisan dunia pada tahun 1996 Sampai sekarang, situs sangiran merupakan tempat penelitian arkeologi penting Yang menjadi rujukan para ilmuwan di seluruh dunia Museum sangiran didirikan untuk menjembatani para ilmuwan Menceritakan kehidupan manusia pada masa lalu Dari temuan-temuan mereka Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Untuk membantu kalian menulis laporan hasil pengamatan Pertanyaan ke-1, ada berapa ruang pamer di museum sangiran? Apa yang membedakannya? Jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri Ada 3 ruang pamer di museum sangiran Ruang pamer pertama berisi koleksi fosil manusia purba dan binatang dari situs sangiran Ruang pamer kedua menampilkan perkembangan kehidupan manusia Sejak manusia purba hingga manusia modern Yang dilengkapi dengan diorama situs penggalian Selain perkembangan kehidupan manusia itu Ruang pamer kedua juga menampilkan proses terbentuknya alam semesta secara audiovisual Ruang pamer ketiga berisi diorama kehidupan pada masa kejayaan manusia zaman Homo erectus beserta lingkungannya Pertanyaan ke-2, salah satu ciri khas museum sangiran adalah museum yang dinamis Apa maksudnya museum yang dinamis? Maksudnya museum ini tidak statis karena selalu ada temuan baru yang dipamerkan Pertanyaan ke-3, kalau kalian menjadi kepala atau direktur sebuah museum Apa saja yang akan kalian lakukan agar museum kalian menarik bagi pengunjung? Kalau saya menjadi kepala museum Saya akan selalu berusaha memperhatikan kebersihan dan kenyamanan lingkungan museum Terutama perawatan koleksi museum di ruang pamer Saya juga akan menyelenggarakan berbagai pertunjukan seni budaya tradisional Indonesia Serta melakukan promosi di berbagai media sosial agar warga masyarakat mengenal Dan tertarik untuk berkunjung ke museum Baik ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih